Halo, balik lagi bersama sesuatu NFT Hari ini kita akan membahas nano network Jangan di skip dulu, karena menurut saya proyek ini cukup menjanjikan dan cukup bagus Jangan sampai Dolor untuk ketinggalan, mantau dari awal Apalagi mainin gamenya atau ikutan eventnya Minimal Dolor harus tau dulu dan nanti bisa tentuin Mau main gamenya, ikutan eventnya, atau terserah Dolor mau ngapain Kenapa kok saya putuskan untuk review nano network? Karena nano network ini fokus pada web3 gaming Secara spesifik, nano network ini adalah modular blockchain yang didesain untuk web3 gaming Atau untuk game NFT Tapi lebih umumnya untuk game web3 Sehingga jangkauannya lebih luas Emang bedanya dengan blockchain lain apapun? Atau dengan jaringan lain apapun? Secara sederhananya adalah blockchain modular ini akan membagi tugas-tugas atau aktivitas di dalam jaringan di tiap layer-layer berdasarkan spesifikasinya Misal modular blockchain nano network ini spesifikasinya di web3 gaming Jadi layer-nya ini nanti akan fokus di web3 gaming doang Beda dengan proyek seperti Ethereum ya Yang melakukan seluruh aktivitasnya dalam satu layer Makanya sering menemukan biaya gas tinggi Terus macet Kayak solana kan juga kadang macet tuh Untuk mengatasi hal tersebut Maka muncullah modular blockchain Kalau yang umumnya itu monolitik blockchain Sederhananya seperti itu lor Makanya disini juga mereka itu Berani mengatakan ultra-high performance Nearly zero gas Sama one-stop web3 gaming platform Performanya cukup tinggi Biaya gasnya nanti cukup rendah Bahkan mendekati zero gas Tanpa biaya gas Karena cukup rendah Dan salah satu web3 gaming platform terbaik Karena proyek ini juga didukung langsung oleh Optimism Stack Mungkin ini developer Optimism ya Saya kurang paham Tapi juga didukung sama Calestia lor Ionbase sama Player One Kebetulan juga ada nano-on testnet Tapi saya tidak bahas nano-on testnet sekarang ya Karena nanti akan sangat panjang pembahasannya Karena butuh tutorial yang cukup rinci juga Kalau membahas nano-on testnet Proyeknya dulu biar dulur paham sekalian gamenya Dan kenapa saya bahas ini Nanti dulur pasti akan paham ya Tidak hanya konsepnya yang cukup bagus Nano-on testnet ini juga sudah memiliki ekosistem cukup besar lor Termasuk game 5box, eternal, bitfun, opstack, nanon swap, ionbase, izumi, calestia, nanon ordinal Banyak banget ya Yang masuk di ekosistem nano network ini Karena produknya juga banyak banget lor Termasuk game 5box ini Data analisis dan AI teknologi untuk gamenya Lalu launchpad Bagi proyek-proyek atau game-game baru Yang mau masuk di ekosistem nanon Atau mau penggalangan dana Bisa pakai produk dari nanon Lalu ada navigator juga Untuk info-info Ada di library web3games Sehingga nanti dulur bisa menemukan banyak informasi Di produk navigator ini Termasuk ada fitur seperti marketplace Dinamakan tradespear Dulur bisa melakukan aktivitas Trading, aset, dan lain-lain Di produk tradespear ini Lalu ada goldworks Ini kayaknya cocok bagi para gaming Yang mungkin punya gold ya Atau mungkin yang mau masuk di goldnya nanon Ada di menu ini Dan juga ada game pools Dimana tempat seluruh informasi Nanti dulur bisa temukan di menu game pools ini Tapi dari semua ini Yang cocok untuk kita-kita ya Paling ya di game 5box Tradespear Goldworks Sama launchpad ini lor Launchpad lumayan nih Kita dapat harga paling murah ya Nah lalu untuk game-gamenya Disini sudah ada beberapa game Yang masuk di ekosistem nanon Padahal jaringannya belum rilis Masih di testnet Gamenya yaitu player 1 Skyline Survival Waktu saya cek disini Player 1 fokus kepada game Kayak metaverse Nah dulur bisa lihat cuplikan gamenya ya Mirip-mirip kayak game Sunbox kali ya Karena ini metaverse Maka dulur bisa memasak Social action Hunting Combat Boss battle Fruit gathering juga Kalau dulur mau cari game Yang bisa jalan-jalan Eksplorasi Nanem Puzzle Battle Dan banyak hal Ya disini Di game metaverse Open world Yaitu player 1 Atau juga dulur yang suka MMORPG Bisa Fokus di game eternal Karena game eternal Sudah masuk di ekosistem nanon Lalu ada warstone Karena masih coming soon Jadi saya tidak bisa menjelaskan Secara rincinya Tapi dari 3 game ini aja Kita sudah lihat ya Kedepan dari nanonetwork ini Seperti apa Dan juga Kemungkinan Akan ada banyak game Yang akan rilis Di nanonetwork ini Jadi wajib banget Untuk dipantau Diikuti Dan juga Dimainkan Ketika game nya Sudah rilis Pengen tau investornya Disini juga ada Banyak banget List investor Dari nanonetwork Termasuk elemen nih Elemen ini Salah satu marketplace Yang cukup bagus ya Yang cukup besar juga Alchemy Pie Dan masih banyak lagi ya Untuk pendanaan Bagi dolar yang penasaran Nanonetwork Sudah mendapatkan Sekitar 10 juta USD ya Dananya ini Nantinya akan dikemanain pu Nantinya akan dikembangkan ya Untuk mengembangkan Platform yang cukup besar Karena fokusnya adalah Gaming ecosystem Maka proyek ini juga nanti Akan fokus pada Kayak game promotion Lalu aset juga Trading market Gold management Dolor-dolor yang punya guild Nanti bisa masuk ke Nanonetwork Atau portal information Dan masih banyak lagi Termasuk produk Yang tadi Sudah saya jelaskan Disini Ini nanti akan menjadi Produk unggulan Yang dimiliki Nanonetwork Setelah dolor paham Kita langsung Masuk ke penjelasan Yang penting Jadi Untuk sekarang Kita harus ngapain pu Untuk sekarang Dolor bisa mainin Game tap to earn nya Karena Beberapa hari lalu ya Baru rilis Tap to earn nya Yaitu Nanonfish Nah nanonfish ini Didukung langsung oleh Nanonfoundation Sehingga nantinya Kalau dolor mainin Game ini Maka dolor bisa dapat Airdrop reward nya Nah airdrop reward nya Itu apa Sayangnya disini Belum dijelaskan Secara rinci Reward apa Yang didapatkan Entah itu Nanon token Atau token lain Tapi karena Proyek ini Baru kemarin 19 Juli Jadi ini Kesempatan Bagi dolor-dolor Yang cari Proyek tap to earn Yang cukup bagus Dan memiliki Potensi jackpot Yaitu Nanonfish Cara mainnya Sederhana Disini dolor Hanya perlu untuk Daftar Pakai android Kalau busy Kayaknya susah Saya coba login Gak bisa-bisa Nanti dolor tinggal Beli saja Ikannya ya Ada di menu Yang kayak Aquarium itu Tinggal di klik-klik Dolor bisa Beli ikan disitu Nah setelah itu Dolor bisa Untuk match Jadi sebenarnya Kayak mirip-mirip Game match Gitu lor Dolor nanti Satukan Ikan satu Ke ikan yang lain Asal sama ya Levelnya Atau gambarnya Atau bentukannya Harus sama Nanti bisa Naik ke level Berikutnya Semakin tinggi Levelnya Otomatis Semakin banyak Koin yang Dolor Dapatkan Mainnya Cuman gitu Doang ya Belikan Sebanyak-banyaknya Dinaikin terus Dan terus Naik level Semakin tinggi level Maka koinnya Akan semakin banyak Simple Cuman kayak gitu Doang Bagi dolor yang Ingin main Langsung klik linknya Ada di kolom deskripsi Nanti saya akan Coba update lagi Kalau ada perkembangan Terbaru Terutama untuk Airdrop rewardnya Karena untuk sekarang Belum ada penjelasan Secara rinci Airdrop rewardnya Ini entah Nanon token Ataukah nanon Nanon fish token Kita gak tau lor Nanti kita Pantau ya Intinya sih Nanon fish ini Kenapa saya review Sekalian saya Review nanon network Karena Nanon fish ini Didukung langsung Sama nanon Foundation Yaitu nanon Network yang ini Karena bisa jadi Nanon fish punya game Sendiri kan Kita gak tau lor Lalu listing Di ekosistem Nanon Kita juga gak tau Kalau seandainya Gak didukung langsung Sama nanon Foundation Ya kayaknya Saya juga gak akan Review ini sih Karena Mungkin aja Gak jelas ke depannya Untuk buktinya Juga bisa cek aja Disini Di retweet Langsung sama Nanon network Nanon fish ini Sehingga ini menjadi Bukti kalau Nanon fish Mendapatkan dukungan Langsung sama Nanon network Kalau dulu gak percaya Ya monggo Kalau percaya Bisa langsung di gas Linknya ada di kolom Deskripsi Kalau punya request Game lain Yang pengen direview Biar dulu Lebih paham lagi Tentang gamenya Tinggalkan jajahnya Di kolom komentar Sekian Matorno One Lur Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar